Kita tidak bisa ngomong ada penyerti, kita juga sebagai seorang guru, memberikan contoh atau memberikan timu ya, pada amalan supaya yang tidak bisa menjadi misal, gitu. Karena memang setiap SD atau pendidikan memang bagus Pak ya, buatan apa-apa ya. Sudah Bu? Sudah? Sudah. Sudah. Ya, terima kasih mungkin banyak kekurangannya yang namanya. Sudah lagi maaf, mau agak kekuaran dulu. Nauroku ikhrejiku baik, bukan? Tidak boleh. Faham ya? Tapi mohon maaf saya ya, bahasa tetap unik, termasuk hal yang unik tadi dari segi baru. Kalau bahasa Inggris tidak sedasa itu, bahasa Inggrisnya juga tidak seperti itu. Paling-paling kok bau sekali tentunya, tapi punya bahasa khusus ya, urusan bau saja luar biasa. Ada ketatji, ada ketatje, ada ketatko, ada ketatju, ada ketatpong, ada ketatko. Kok tak goikah? Peratunya dibayangkan bau birih-birih yang tidak mandi. Kok? Kok tak agak? Kok yang berbohonganokong? Kok pingat agaknya berbohongan? Iya kan? Kayaknya berbohongan, yang berbohongan, yang berbohongan, yang berbohongan, yang berbohongan. Bayangkan orang Aceh betapa dasar, maka oleh karanya pemerintah patut menyelamatkan potensi ini. Andaikan... Bunga menuntik balik, patah api, kita nama? Malaik. Iya kan? Itu namanya hadhimah? Hadhimah, boleh diangkat jadi muatah loh? Ha? Itu yang iya, boleh diangkat, iya. Apa? Iya, ya kurang lebih disesuaikan. Maksud saya hadhimah, 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 jenis mata loka selain bahasa... Ayo bu, ya. Ini mata loka tadi, selain bahasa... Jairah, bahasa Aceh, mulai juga hadhimah, 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 atau kesenian Aceh. Salah satu, misalnya, ratif meskabut. Itu jenis-jenis berikutnya adalah ratif... Jangan berbohongin. Kamu? Ayon�Ku, Ayo kita mengabdi ini. Jenis berikutnya adalah ratif sekat. Ini kalau begini ajak, goyang dan bermimpi, bisa dwa Vin Speaker. di Belanda, di Sepang gue biasa dibagumi oleh masyarakat dan dulu ada anak manusia seperti ini betul? dikaya ah begitu bagus gak? kalau di Jawa itu diadakan yang namanya itu wayang anak-anak di sana kelas 1 atau 2 sudah dilatih dulu dilatih? di Masya Sokot teng-teng sama nah begitu oh pas kalau saya bakal terlalu matahari kira-kira terserai Masya Sokot nah sepeng-peng-peng-peng itu ya oh no 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 nah seperti ini dan itu memaafi orang ini juga loh saya tidak tahu sepertahanku saya saya ini saya dan saya Bagaimana? Aku mengosakkan, mengosakkan. Apa yang mengapa? Itu sudah diantarkan. Orang-orang yang tidak. Dan itu menjadi kayaan. Kayaan itu kan siapa? Karena kayaannya itu mungkin membutuhkan bahasa Ibu. Bahasa Ibu itu juga. Bahasa Ibu itu bukan apa? Mungkin seperti sekarang. Bahasa Ibu itu kan. Kan aku lupa tadi untuk datang. Lagi-lagi lagi. Lagi-lagi lagi. Dapatkan pekerjaan. Dan ini bisa mengkomunikasikan hal-hal jauh di daerah kita. Begitu ya. Jadi sekolah kita harus analisis kebuku. Keputu. Mampakan kan bagi daerah. Mampakan kan bagi daerah. Mampakan bagi sekolah kan. Jelas kan? Bagaimana kalau menjumpukkan ya. Bagaimana mengatakan tempatnya? Makasihi ngapas. Dia enak. ginya. Jelas. Bagaimana cara mencoba? Siapa yang mencoba saya itu? Tidak sayang, saya panggil. Han, tidak mencoba. Ya, saya panggil. Han, tidak mencoba. Han itu tidak mau. Han, tidak mencoba. Baik, ya. Karena waktu. Bahasa itu berkembang, biasanya itu mengadopsi posak kata-posak kata dari bahasa lain. Termasuk roh. Itu diperkirakan juga dari bahasa asing. Lalu diadopsi dari posak kata bahasa Aten. Karena Aten dulu pernah jaya pada jaman di Skandar Buddha, itu sudah kok internasional. Dulu Mahadasya, tentu Aten disalah, itu menjadi samsel dunia. Maka raja Aten dulu pernah sampai menguasai Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.